Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Zaitun Nelia, Sarjana Psikologi Guru Ismuba dari SD Muhammadiyah 2 GKB Kersik Di sini saya akan mempresentasikan tentang media video pembelajaran Al-Quran Kakum sitaktis, kata kunci, bacaan panjang, dan simbol tajwid praktis Kakum, kata kunci, dan bacaan panjang Dapat diterapkan dalam pembelajaran metode tajwid Kata kunci dalam metode tajwid menggunakan metode menemonik atau pemacu ingatan Yang mampu memberikan sentuhan percepatan daya ingat Dan mempermudah anak-anak dalam menghafal dan melafalkan huruf hijayah Ditambah dengan tepukan, satu huruf, satu tepuk, baik hidup maupun mati Sementara dua tepukan di meja atau di paha untuk bacaan panjang Dengan demikian, belajar Al-Quran bukan hanya sekedar menghasilkan kemampuan kognisi anak Namun juga melibatkan psikomotoriknya Dalam video pembelajaran ini menjadi stimulus bagi siswa Untuk dapat menerapkan kata kunci dalam membaca Al-Quran Sekaligus menjadi tutorial bagi siswa dalam mempraktekkan cara membaca Al-Quran Sitaktis, simbol tajwid praktis Tajwid mengadopsi dari Al-Quran Rasul Osmani Atau yang lebih dikenal dengan Quran Cetakan Madinah Karenanya tidak sedikit guru yang masih kesulitan dengan bacaan-bacaan yang ada di dalamnya Terutama dalam mengaplikasikannya ke anak didik Padahal sebenarnya sangat mudah dipelajari dan diterapkan Karena pendekatannya hanya melalui simbol-simbol sederhana Bagi pemula dan anak-anak yang masih baru belajar membaca Al-Quran Tidak akan merasa kesulitan dalam membedakan bacaan tajwid Terutama idhar, ikhfa, dan idhom Tanpa perlu mengingat teori dan huruf-hurufnya terlebih dahulu Inilah yang menjadi tujuan pembuatan video media pembelajaran tajwid praktis di kali ini Semoga benar-benar bisa menjadi tambahan referensi bagi guru Al-Quran Khususnya metode tajwid Dan juga bagi para pemula yang sedang belajar membaca Al-Quran Berikut ini video pembelajaran Sitahti Lihat kebunku penuh dengan bunga Yuk nyanyi Ithar itu jelas, idhom itu masuk Iqlap itu membalik, ikhfa itu samar Ciri-ciri ikhfa un nun wal mim Siap-siap dengung panjang tambah satu ketuk Yang pertama, idhhar ialah nun atau huruf lain Jika bersukun dibaca idhhar Coba kita perhatikan baik-baik contohnya Dalam kata anhum terdapat huruf nun yang berharokat sukun Maka sudah jelas itu adalah bacaan idhhar Yang kedua adalah bacaan ikhfa Ikhfa ialah nun atau huruf lain Tidak bersukun, tidak bertemu tashtid Dibaca ikhfa Seperti contoh Coba perhatikan dalam lafat Fata fuhu Di situ ada huruf nun yang tidak bersukun Dan tidak bertemu tashtid Maka disebut bacaan ikhfa Membacanya Siap-siap dengung panjang tambah satu ketuk Sekarang kita menuju ke materi yang ketiga Yaitu idhom Idhom ialah nun atau huruf lain Jika tidak bersukun bertemu tashtid Seperti contoh Seperti contoh Kulu mirrizqi rabbikum Dalam kalimat mirrizqi Terdapat huruf nun yang tidak bersukun Tapi bertemu tashtid Disebut bacaan idhom Membacanya Lewati yang tidak bersukun 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 Oke Seperti contoh Dijikan sama-sama satu-dua bunyi Demikian sedikit presentasi dari saya Pintasurullah yang surukun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh